Wah tas gini aja 3 jutaan Untuk kaosnya aja harganya mulai dari 3 jutaan juga Barang sekecil ini juga hampir 2 juta Gak ada yang ratusan ribu apa? Halo, balik lagi di channel review Koko Hedon Kali ini gue bakal bahas barang termurah yang ada di Kenzo Wah, kemarin setelah kaos dan juga Toribur Banyak banget yang request untuk gimana sih barang termurah di Kenzo Kita lihat bareng-bareng ya Eh sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe dulu Yuk kita lihat barang termurah di Kenzo Halo guys, jadi gue kali ini mau cari barang termurah yang ada di Kenzo Kita lihat dulu ya dari kemejanya ini harganya di special edition 7,5 juta Lalu ada yang standarnya ini yang lengan panjang itu 3.950.000 Kemudian kita lihat kaosnya dulu deh ya Kaosnya itu di sekitar dari 2.950.000 ke atas nih Yang standarnya juga harganya segituan Dan mereka lagi diskon kalau beli 2 item itu diskon 10% Beli 3 item diskon 15% Wah, sekarang kita lihat lagi nih Untuk tas terbarunya ya harganya itu di 4.950.000 sekecil ini Waduh, coba kita lihat pilihan tas lain ya Bambek dia yang terkenal banget itu harganya di sekitar 6 jutaan untuk yang ladernya Tapi ada juga yang kanvasnya itu di 4.500.000 sekecil ini Nah, kita lihat-lihat lagi nih Untuk Bambek yang lebih kecil itu harganya di 3.900.000 sekecil ini Coba kita lihat tas yang lebih kecil lagi ini untuk yang di leher harganya 3.500.000 rupiah Wah, belum yang termurah kita lihat lagi nih Untuk topinya yang leather harganya kita bisa lihat di price tagnya 4.500.000 Atau kita lihat yang biasanya ini topinya di 2.500.000 Wah, udah mulai kepala dua nih harganya Untuk clutchnya sendiri harganya itu dari 3 jutaan ya Semuanya tergantung dengan desainnya yang seperti apa Hmm, belum ketemu lagi nih barang yang lebih murah Coba kita lihat untuk harga cardholder ya Biasanya itu yang termurah Harga cardholdernya sendiri di 1.950.000 Dan ada yang lebih murah lagi ternyata Beltnya lagi diskon 50% bayangin Jadi 1.475.000 Wah, eh, tunggu dulu Ada yang lebih murah lagi ternyata Yang lebih murah adalah phone case di harga 800.000 rupiah Wah, gimana? Nah, memang harganya ini 10 juta ke bawah Tapi tergolong mahal juga ya Yang termurahnya aja 800.000 rupiah Untuk case handphone ya Nah, udah liat kan? Memang Kenzo ini gak semahal Louis Vuitton Ataupun Gucci Ataupun Fendi Ataupun Valentino Karena ini memang barang-barangnya masih bisa kita beli Di harga di bawah 10 juta Untuk tas-tasnya itu kisarannya dari 3 juta Untuk clutchnya atau bumpbacknya itu di 4-5 juta Tergantung dengan ukurannya Dan untuk sepatunya, untuk sundalnya pun masih di bawah 5 juta Ini masih affordable untuk beberapa orang ya Karena itu banyak juga orang yang pakai Kenzo ini Dan untuk barang termurahnya tentu kalian udah tahu Harganya untuk 800.000 rupiah adalah untuk casing handphone Wah, tapi mikir-mikir lagi ya Casing handphone 800.000 rupiah Cuma gara-gara ada logo singannya Atau tulisan cross Kenzo-nya itu Harganya memang melambung tinggi banget Oke, terima kasih yang udah nonton Semoga video ini bermanfaat Yang mau request untuk barang termurah lainnya Kalian bisa langsung komen di bawah ini Jangan lupa like dan juga subscribe Tunggu review barang termurah Koko Hedon berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax